Intro Halo Selver, jumpa lagi sama aku Clara Nah, bawang bombay biasa digunakan di aneka masakan karena memiliki cita rasa yang manis dan juga harum nih Selver Namun sayangnya, bawang bombay ini cepat membusuk jika tidak disimpan dengan benar Nah, kali ini aku akan share tips bagaimana caranya menyimpan bawang bombay supaya tetap segar sebelum dimasak nih Selver Yuk, kita langsung aja simak tips berikut ini Yang pertama, simpan bawang bombay utuh dengan tisu reaksi Sayur dan buah-buahan memang baik kalau disimpan di kulkas Tapi beda halnya dengan bawang bombay ya Selver Sebenarnya, bawang bombay bisa bertahan hingga 1 minggu bila disimpan di suhu ruang Tapi jika Selver ingin menyimpannya di kulkas maka Selver bisa membungkus bawang bombay dengan tisu dapur terlebih dahulu Tisu dapur disini berperan untuk melindungi bawang bombay dari kondisi lembab dan dinginnya lemari air Tapi pastikan juga Selver segera mengolahnya ya Karena pada dasarnya, bawang bombay memiliki kemampuan yang cepat untuk menyerap kelembapan Tips yang kedua, simpan bawang bombay kupas di wadah kedap udara Bila Selver sudah terlanjur mengupasnya, Selver bisa menyimpan bawang bombay di dalam wadah kedap udara kemudian dimasukkan ke dalam lemari air Cara ini bisa mencegah bawang bombay berlendir dan bisa tahan hingga 10-14 hari ke depan Yang ketiga, simpan bawang bombay iris di freezer Sudah terlanjur dipotong, eh malah banyak sisa yang tidak digunakan Jangan langsung dibuang ya, Selver Kamu bisa menyimpan bawang bombay di dalam plastik kemudian masukkan ke dalam freezer Dengan cara ini, bawang bombaymu bisa tahan hingga 3-6 bulan Jika Selver hendak menggunakannya kembali, jangan lupa untuk mencairkannya terlebih dahulu Setelah itu baru dimasukkan ke dalam campuran masakan yang berkuas seperti sup atau kari Tips yang terakhir, simpan bawang bombay matang di freezer Bukan hanya yang diiris saja, tapi bawang bombay yang sudah matang pun bisa kita taruh di freezer Supaya lebih awet untuk Selver Namun sebelum menyimpannya, pastikan dulu suhu bawang bombay sudah dingin Lalu baru dimasukkan ke dalam freezer Penyimpanan bawang bombay matang ini bisa tahan hingga 3 bulan loh Nah ternyata gampang ya Selver cara menyimpan bawang bombay dengan benar Nah selain hemat, bawang bombay yang disimpan dengan baik akan tetap terjaga kualitanya Supaya tetap segar sebelum dimasak di Selver Jangan lupa untuk dipraktikan di rumah ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe youtube channelnya Sojan Sedap Sampai ketemu di tips-tips lainnya Dadah!